assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan mehobi guys jadi hari ini kita mau unboxing yaitu apalagi ini jadi ini lampu monitor yang viral dari xiaomi jadi ini yang emang dicari-cari orang kalau waktu itu ada mereknya biasus biasus ya sekarang ini dari xiaomi kita punya sebuah screen bar lamp dari ininya sudah terlihat ini dari xiaomi kita mau unboxing ini jadi kita gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dulu apa apa aja sih paket membeli apa penjualan daripada si lampu monitor ini atau yang kita kenal dengan screen bar lamp oke langsung kita unboxing aja ya nanti kita lihat seperti apa oke 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 kita lihat dulu ini dia ini dia cakep banget sih ini pastinya oke guys dari bentuk kotaknya dari bentuk kotaknya aja ya udah mewah banget ya kesannya mewah oke kita lihat dapat apa aja dari paket pembeliannya yang pertama kita lihat dulu disini ada seperti biasa buku manual ya oke ini buku manual oke yang kedua kita punya disini ada kabel USB type-c yang panjangnya berapa ini kita lihat dulu panjangnya kau ini ada sekitar satu setengah meter nih USB type-c ya oke pakai penjualannya kita taruh sini kemudian lagi di sini kita punya widi ini dia kita punya kontrolernya wih ini dia bentuknya ubah apa deh warnanya hitam Dove ya bagus banget ya terkesan mewah ya ininya ini 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 ada kontrolernya nanti kita lihat seperti apa penggunaannya kemudian juga ada free baterai ya dua kali trip baterai triple-A oke kemudian disini kita ada lagi wuhh berat banget ya ternyata ya Oh jadi nggak bakal jatuh sini ini penyangganya ya untuk Oh iya ini ini penyangga si lampu monitornya jadi ini bahannya dari metal ya bukan buku apa untuk bagian sini emang plastik kalau yang sini ini metal ini tuh beda jadi warnanya ya hitam-hitam dop seperti itu coba kita lihat kita lihat lagi ada apa lagi ini kemudian ya ini dia lampunya wih ini dia lampunya wih ini dia lampunya Hai nah ini seperti ini lampunya panjang juga ya ini ada sekitar berapa senti nih ya ada sekitar 40 atau 50 ya oke udah nggak ada lagi kosong ya sudah kosong ya kosong ya kosong Oke hanya itu aja oke jadi dari paket penjualannya hanya ada itu kemudian kita baca dulu untuk spesifikasinya ini dia mempunyai daya 5watt kemudian apa nih kecerahannya 2000 apa lumannya 2700-6500k 5 volt 1 ampere Oh berarti dia memakai 5 volt 1 ampere ya jadi enggak tergap apa enggak terenggak boros juga ya oke langsung kita pasang aja ya nanti kita lihat setupnya seperti apa kemudian cara menghidupkannya jadi kita unboxing aja dulu jadi dari paket pembeliannya ada buku manual kemudian USB type-c kemudian ada kontrolernya kemudian ini ada penyangganya kemudian ada lampunya dan berikut juga dengan baterai AAA ya dua kali ya oke langsung kita pasang aja ya later Iya guys jadi oke kita mau masang screen bar lampnya ya nih jadi ini udah ada setup yang saya pengen pasang lampunya jadi disini ini kita punya monitor 19 in Nah kita bisa lihat nanti seperti apa ya hasilnya nah ini kita mau pasang oke nih ya ini dia ini ada standnya kemudian ini lampunya kita pasangkan nih disini dia udah ada magnetnya ya jadi kalian enggak bakal salah nah ini ini kita lihat dulu pergerakannya nih ini ini mentoknya ya jadi ada ada sudut sekitar 25 derajat kalau dari manualnya jadi kalian atur nanti sebagai apa seberapa Hai apa ya sudutnya kalian pasnya cocoknya berapa nah itu kalian atur nanti disitu ini jadi ini udah terpasang ya kita pasang ke bawah aja dulu ini seperti ini oke ya oke ya ini jadi ini seperti ini kita pasang nah itu kemudian untuk supply nya kita pakai ini ya nanti kita masuk mikro apa USB type-c dan masuk ke USB ya nanti ke situ Oke kita pasangkan dulu oke ya sudah udah terpasang semua ini ada kontrolernya ini kita udah masukin baterai triple A nya dalam kontrolernya ini dengan hanya menekan ya ini dia Wih cakep banget sih ya kita bisa atur juga untuk modenya kalau kita tekan dua kali nah ini enggak tekan dua kali ya maksudnya tuh kita tekan tapi kita bisa tahan selama dua detik jadi dia akan berubah menja apa akan berubah ke mode komputer ya Jadi kalau mode aslinya nih ini kan mati kalau kita tekan sekali hidup kemudian kita bisa ubah juga untuk warnanya ini mode aslinya ini kita tekan Hai kemudian kita kemudian kita arahkan Nah itu berubah jadi putih Hai nah Hai itu untuk kecerahannya ya tuh berubah hati ini Hai kemudian kita ubah ke mode Ayo kita ubah modenya ke mode komputer Hai Wih langsung dia menjadi Wam ya jadinya nah ini kita lihat ini saya atur dulu a few moments later ya oke nah ini pada saat kondisi mati kita lihat bagaimana pancaran cinar lah dari lampu monitornya atau screen bar lampnya ya dari Xiaomi ini ini kita atur dari sini kita pencet aja dari jarak jauh nah itu sudah menerangi desktop apa istilahnya setup kita nah ini seperti ini kemudian coba kita atur ke mode komputer ya kita sentuh kemudian tahan nah itu udah jadi warnanya berubah ya jadi warn ya kalau kalian perhatiin kemudian coba kita ubah ya ke mode yang biasa kemudian kita nah nah ini kecerahannya bisa kita atur dengan controller ini mudah banget simpel banget Hai ini warna putihnya ini putih-putih banget ini Hai atau Hai nah ini kurangin kecerahannya seperti ini atau kemodo komputer wih jadi simpel dan ini banget ya apa ya memudahkan gitu jadinya high-tech sih istilahnya udah ada controller nya tersendiri jadi kita nggak perlu mencet-mencet lagi lampunya jadi emang switchnya ada di sini ada pengontrolnya yang yang tanpa kabel ya udah pakai Wifi 2.4 jadi oke sih untuk screenbar ini dengan harganya ya walau hampir 500.000 ke atas ya tapi worth it sih untuk kita mempunyai screenbar lamp ini karena yaitu tadi ada controller nya kemudian juga dari build quality-nya kemudian dari bahannya kokoh itu jadi nilai plus lah hanya saja kekurangannya mungkin ya belum ada mode RGB ya kemudian juga nggak bisa dihubungkan ke aplikasi ya jadi hanya via controller ini aja nggak ada aplikasi yang bisa kita hubungkannya jadi hanya via pengontrol ini jadi dia nggak ada tombol fisik tombolnya ada disini jadi pengganti pengontrolernya oke ya mungkin segitu dulu dari video kali ini kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya kemudian juga tonton video saya yang lainnya jangan lupa untuk subscribe ke channel mehobi tentunya ya oke sampai jumpa lagi bye-bye 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 bye-bye